Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Syasiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Halo semua, pertengakan kami dari kelompok 6 Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi mengenai perjanjian menurut pasal 1320 BW Berikut merupakan anggota dari kelompok 6 Yang pertama ada Kenasuran Vinanda, yang kedua ada Pakuita Stefani, yang ketiga ada Muhammad Noval Sadat Hendrawan, dan yang terakhir ada Gilbert Dikasi Yang pertama akan dijelaskan mengenai pengertian perjanjian Menurut KBBI, pengertian perjanjian adalah persetujuan, baik tertulis atau dengan lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu Lalu terdapat juga pengertian perjanjian menurut pasal 1313 BW Menurut pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Selanjutnya, terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian Yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan Yang ketiga, suatu hal tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang halal Berikut merupakan penjelasan dari keempat syarat tersebut Syarat pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa arti kesepakatan secara umum Kesepakatan secara umum adalah adanya kesamaan kehendak antara para pihak yang hendak membuat perjanjian Hal ini sesuai dengan pasal 1313 BW, yaitu Tidak ada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan Kata sepakat di dalam perjanjian akan tercapai jika Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan Dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekilafan Adanya dua hal yang mengakibatkan perjanjian tersebut mengandung cacat hukum Yang pertama adalah paksaan Yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak Yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan Nah, tujuan dari pemaksaan tersebut ini Agar para pihak lain dapat memberikan haknya Selain itu, paksaan juga dilakukan karena adanya pemerasan atau keadaan dibawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental Yang kedua, penipuan Disebut juga sebagai tindakan tipe muslihat yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat Disebutkan juga dalam pasal 1398 keauh perdata bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan suatu perjanjian Kecakapan membuat peringkatan Pasal 1398 keauh perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah capa Maksudnya adalah setiap orang yang sudah dewasa dan cat dikenanya Menurut keauh perdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita Dan ada pula pengacualian Yang pertama, orang yang belum dewasa Dalam hal ini diatur dalam pasal 1398 keauh perdata Bagi yang belum guna 21 tahun, dianggap belum cakap hukum Sehingga dilarang melakukan perbuatan hukum Termasuk perjanjian Terkecuali sebelum di bawah 21 tahun, dia telah melakukan perkawinan Lalu bercerai Dia telah dianggap cakap hukum Jadi tidak karena dia sudah kawin Lalu bercerai, dia bisa kembali lagi ke orang yang belum dewasa Yang kedua, orang yang berada di bawah pengampuan Menurut pasal 433 keauh perdata Orang yang di bawah pengampuan adalah orang dalam gangguan jiwa, pemabuk, dan orang yang burus Yang ketiga, ada wanita yang bersuami Wanita yang bersuami tidak cakap bertindak menurut hukum Namun ketua ini telah disabut dengan keluarga undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Syarat ketiga, sahnya perjanjian menurut pasal 1320 keauh perdata Yaitu adanya suatu pokok atau hal tertentu Dimana syarat ini menekankan adanya pokok atau objek yang jelas dalam sebuah perjanjian Syarat ini kembali diperjelas dalam pasal 1332 dan pasal 1333 keauh perdata Dimana pada pasal 1333 keauh perdata menyatakan Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya Jumlah barang tidak perlu pasti Asalkan jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung Diperjelas lagi oleh pasal 1332 keauh perdata Yang memuat bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat menjadi pokok persetujuan Contoh barang yang dapat diperjualbelikan seperti mobil, motor, rumah, dan lainnya Sedangkan barang-barang yang tidak dapat diperjualbelikan seperti jalan, jembatan, lapangan umum, dan lain-lainnya Contoh kasusnya dapat kita lihat misalnya Pak Adi berniat untuk menjual motorbit berwarna putih Yang diproduksi pada tahun 2016 kepada Bapak Mahesa dengan harga 5 juta rupiah Dalam perjanjian ini Pak Adi secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual Beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut Syarat perjanjian yang keempat sebab yang halal Pada syarat perjanjian ini, kita tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang Bertentangan dengan hukum, melanggar nilai-nilai sopanan, dan ketertiban umum Penjelasan lainnya ada pada pasal 1337 BW Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang Dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum Sebagai contohnya, melakukan perjanjian jual-beli narkotika atau melakukan jual-beli pergen tubuh manusia Perjanjian ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak Pembatalan perjanjian Pembatalan perjanjian ini dibagi menjadi dua Yang pertama adalah batalan demi hukum Yang kedua adalah dibatalkan sepihak Batalan demi hukum dapat diartikan di mana suatu perjanjian tidak memenuhi suatu syarat yang objektif Maka oleh karena itu dapat diartikan sebagai batal demi hukum Dan arti dari dibatalkan sepihak adalah suatu perjanjian yang tidak dapat memenuhi suatu syarat yang subjektif Maka dapat dikatakan sebagai dibatalkan secara sepihak Demikian presentasi dari kelompok kami Semoga bermanfaat Terima kasih